Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sport MMA Channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA maupun UFC Legenda UFC Daniel Kormir Meralat ucapannya soal penantang yang layak meraih laga gelar juara kelas ringan UFC Daniel Kormir yang awalnya menyebutkan Islama Kacev layak menjadi penantang sabuk juara berikutnya Kini sudah beralih kepada Justin Gaiji Asalnya Justin Gaiji tampil sangat memukau saat berhadapan dengan Michael Chandler pada acara UFC 268 Daniel Kormir takjub dengan penampilan Justin Gaiji yang berhasil menang atas Michael Chandler Pada acara yang digelar Madison Square Garden Amerika Serikat pada minggu 7 November 2021 Kemenangan itu disebut oleh Daniel Kormir menempatkan Justin Gaiji layak menjadi pemilik gelar juara kelas ringan UFC Padahal pada perang mulut beberapa waktu yang lalu Daniel Kormir menyebut Islama Kacev yang menang atas Dan Hooker layak menantang pemilik sabuk gelar juara Pernyataan itu lalu mendapatkan kecaman dari Gaiji yang menyatakan penilaian Kormir terlalu bias Gaiji menyebutkan bahwa Islama Kacev yang berada di peringkat keempat dianggap melangkahi posisinya yang berada di urutan kedua Akhirnya Gaiji membuktikan diri dengan meraih kemenangan atas Chandler dan bertahan di posisi kedua Kemenangan yang didapat oleh Gaiji kemudian membuat Daniel Kormir meralat pernyataannya tersebut Bahwa kesempatan meraih gelar juara kelas ringan berikutnya bisa didapatkan pertarung berjuluk The High Clack tersebut Menurut dia, penampilan Gaiji yang mendominasi pertarungan saat melawan Chandler layak mendapatkan tempat meraih gelar juara daripada Makacev Dia bahkan mengakui kesalahannya beberapa waktu yang lalu menempatkan Makacev di atas Gaiji Chandler mengeluarkan semua kemampuannya 100% tapi Gaiji disana mendarat dan menjawabnya dan melakukan tugasnya begitu dikatakan oleh Kormir Semuanya dengan dia saat pekan lalu apa yang saya katakan membuat dia tersinggung Tapi pada akhir pekan tidak sedikitpun Gaiji marah kepada saya ataupun mendekati saya dengan kesal Tadi malam dia melakukan apa yang harus dilakukan untuk memastikan laga pertarungan gelar juara Jadi saya salut dengan Justin Gaiji dan sejujurnya saya percaya dia menjadi pertarung berikutnya yang berlagak pada perebutan sabuk berikutnya Justin Gaiji yang sudah mendapatkan kemenangan harus menunggu antrian dalam laga perebutan gelar juara Hal ini dikarenakan Dustin Poirier selaku pertarung peringkat pertama akan berhadapan melawan juara di kelas ringan UFC Charles Oliveira Dan selesai pertarungan itu UFC kemungkinan akan menempatkan Gaiji melawan salah satu pemenang antara Oliveira atau Dustin Poirier Bagaimana dengan pendapat kalian dan tanggapan kalian silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar Jangan lupa SUBSCRIBE! Jangan lupa SUBSCRIBE!